RFM 94 Mojo Kerto Ibu adalah perempuan yang diciptakan Tuhan untuk memberi cinta, kasih sayang, dan kebahagiaan pada anaknya Oke Sobat RFM, hujan-hujan dikasih lagu yang sedih-sedih, sepiring berdua sebenarnya lagu ini gak saya banget sih Sobat R ya kalau melihat bodinya, sepiring berdua aducin gak bisa lah ya, satu dua piring bersatu cuma saya aja maksudnya ya Oke Sobat R, seperti tadi yang sudah saya bilang bahwa di etalase dangduts yang hari ini tidak seperti biasanya kalau biasanya Sobat R request-request nah ini request terus ada informasi informasi dari teman-teman ya ini ada tamu di studio kita tamunya dari Semen Hall Sim nah Sobat RFM mungkin pengen berkenalan dengan teman-teman yang kayaknya banyak ini ya silahkan aja bisa live streaming www.rfm94.com yang mau tanya-tanya juga silahkan loh nanti bisa telepon di tiganya 4x94 terus lewat SMS juga bisa di di 081-2345-9400 lewat BBM juga boleh di 73-D7-CD4E untuk pinnya bisa di invite RFM Spasi Mojokerto untuk Facebooknya Twitter di at RFM Mojokerto nanti bakalan dikasih ada merchandise dari teman-teman Hall Sim nah biar saya gak ngomong sendirian karena tamu saya itu cakep-cakep di depan saya ini gak akan saya anggurin pastinya saya juga pengen mendengarkan suara-suara beliau-beliau ini ya saya sapa dulu halo selamat siang siang semuanya iya selamat siang aduh rame kan suaranya sobat R rame-rame kalau biasanya ini ombongan biasanya paling gak itu ada 2 atau 3 gitu ya tamu saya ini ada 6 waduh saya seneng jadi berasa kayak ketemu sama apa boy band sama girl band kayak gitu ya terharu kita special nih ya nah ini teman-teman dari Hall Sim ini wajahnya cakep-cakep cewek-cewek dan cowok semuanya cakep ya nah ini saya pengen berkenalan dari yang paling ujung sendiri halo selamat siang mas siang boleh dikenalkan langsung namanya plus juga di Hall Sim sebagai apa nama saya Joni Huay Joni Huay betul kebetulan saya dipercayakan dari PT Hall Sim untuk area marketing Mojokerto dan Jombang oke sip selamat datang di RFM ya kayaknya seger seger habis kehujanan ya ya kita pribari ini emang udah jauh-jauh hari juga oh gitu ya oke spesial keren spesial deh di sebelahnya mas Joni ini gak kalah sumringahnya juga senyumnya selamat siang tentu pastinya dengan mas Cepi kalau gak salah tadi ya betul sekali saya masih ingat saya tuh gak tau ya kalau coba itu namanya cepat ingat gitu lah waduh 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 bahaya ini bahaya mas Cepi saya dari tim technical marketing di region 3 kebetulan termasuk Mojokerto ini termasuk ilah saya oh gitu ya sama Mas Joni ya sama-sama ya oke deh yang di sebelahnya pakai kacamata juga selamat siang dengan selamat siang para pendengar RFRFM dan rekan-rekan Riosim juga jadi saya Riosupriyadi sebagai area sales koordinator untuk area Western East Java 1 Oh yang Mojokerto dan sekitarnya lah itu Mas Alundu oke Mas Rio Supriyadi masih saudara dengan Rio Dewanto kira-kira kayaknya seperti itu betul oke di sebelahnya selamat siang yang senyumnya juga merekas sekali ada Mbak Indri Mbak Indriyani Siswati saya dari Corporate Communication untuk wilayah East Java oke deh selamat datang juga di RFM sebelahnya Mbak Indriyani iya halo semua nama saya Retna Pratiwi saya di Holesim di Departemen Technical Marketing lebih ke arah specification engineer apa itu ya Mbak ya bahasanya gak ngerti ya maka saya baca aja susah gitu iya ya apa saya juga bingung saya baca aja sendiri gitu jadi intinya lebih ke arah technical misalnya kawan-kawan dari apa ahli bangunan ingin butuh bantuan kami ataupun pemilik rumah ingin butuh bantuan kami dari segi technical kita bisa bantu Mbak Retna ini ya yang sebagian ini gak nyangka kebalik ya kemwemalan technical badannya mungil tapi waduh kan eman sifat juga betul saya aja ini pas loh sebenarnya kalau topiknya Semen Holesim soalnya siaran jebeton ini ya memang dicocok-cocok kan di sebelahnya Mbak Retna iya halo semuanya nama saya Clara Ines saya satu tim dengan Bu Indri yang merekah tadi itu oh corporate communication is java juga iya oke Mbak Lara Clara oh Clara itu Lara hati oh iya lalu nalaan ya oke sudah ini kenalan semuanya Mas Joni Mas Cepi Mas Rio ada Mbak Indri Mbak Retna dan juga Mbak Clara ya Sobat R ya nah ini kita ngobrolnya soal Holesim yang pertama dulu ya yang pengen saya tanyakan disini adalah mungkin bisa dibilang masyarakat Mojokerto ada yang belum kenal Holesim mungkin tapi kalau saya aduh ya kenal banget lah kalau saya tapi gak apa-apa lah mungkin ada yang oh Holesim gitu bisa dijelaskan apakah apakah Holesim itu oke katakan pendengar RFM mungkin sudah sering sebetulnya dengar nama Holesim nah Holesim Indonesia adalah satu-satunya produsen semen yang menyediakan produk dan layanan terintegrasi jadi tidak hanya semen ada beton agregret juga ada solusi rumah nah Holesim sendiri merupakan Holesim Group kantor pusatnya ada di Swiss dan ada di lebih dari 70 negara oh 70 negara ya oke nah kalau disini saya Sobat R gak bisa baca tapi kalau saya bisa baca ya Sobat R tentang Holesim salah satunya disini disebutkan adalah membangun apa konsep pembangunan yang berkelanjutan seperti itu ya nah saya pengen tanyakan apa yang dimaksud dengan konsep pembangunan berkelanjutan oke pendengar Rfm jadi untuk konsep pembangunan berkelanjutan itu adalah kita di setiap pembangunan itu atau inisiatif itu mengarah pada aspek yang terkait pada pertama adalah sosial kedua adalah lingkungan hingga ekonomi dan juga mengarah pada manfaat dan pengaruh bagi pemenuhan kebutuhan untuk saat ini dan tetap memperhatikan kebutuhan masa depan gitu ya jadi aspek-aspek tersebut kita sangat perhatikan di Holesim ini jadi segala sesuatu inisiatif kita harus bertumpu kepada aspek-aspek tersebut begitu ya kurang lebihnya seperti itu nah ini bisa dibilang Sobat R mungkin kok tiba-tiba ada teman-teman dari Holesim ini ada apa gitu ya nah ini ada mungkin ada kaitannya juga dengan pembukaan pabrik baru yang ada di Tuban Jawa Timur betul ya ini nah ini kenapa membuka pabrik baru di Tuban Jawa Timur kok gak buka di Mojokerto aja sih oke sebelumnya mungkin saya bisa jelaskan dulu Holesim Indonesia punya dua pabrik sebelumnya yang satu di Narogong Jawa Barat kemudian ada juga di Cilacap Jawa Tengah nah kita buka satu pabrik baru lagi di Jawa Timur tepatnya di Tuban Jawa Barat udah Jawa Tengah udah sekarang waktunya Jawa Timur gitu ya jadi memang kita juga ingin memenuhi kebutuhan semen di Pulau Jawa nah terutama untuk wilayah lain di pulau-pulau yang lebih terpencil ya nah kalau sudah ada pabrik baru kita ingin bisa lebih dekat dengan pelanggan seperti itu oke jadi gak perlu jauh-jauh gak perlu jauh-jauh dengan ada pabrik baru di Tuban untuk masyarakat Jawa Timur bisa mendapatkan semen lebih mudah mendapatkan semen Holesim lebih mudah begitu ya oke nah ini Sobat RFM kita kan sudah berkenalan apa itu Holesim terus juga sudah tahu juga baru buka pabrik di Tuban Jawa Timur tempatnya kapan sih di Tuban dibukanya ini kita mulai pembangunannya sobat-sobat RFM di Tuban tahun 2011 kita bangun dua pabrik nah untuk pabrik satu sudah selesai dan sekarang sudah beroperasi sekarang untuk pabrik Tuban dua sedang berjalan dan nanti selesai tahun 2015 oke jadi sebenarnya gak baru-baru banget gitu ya ternyata 2011 udah ya yang satu ya sekarang ini adalah yang dua ya oke sip habis itu tiga ya semoga semoga sampai sepuluh ya oh gitu ya amin silahkan aja nih buat sobat RFM yang mungkin kebetulan juga mau membangun rumah atau renovasi rumah silahkan aja bisa tanya-tanya ya ada merchandise dari Holesim sudah ada yang gabung halo selamat siang selamat siang mbak iya siang dengan siapa ini jeng indah mbak di Balung Mojo mbak indah di Balung Mojo ya oke ya mbak indah ada yang mau ditanyakan sama teman-teman Holesim ini ya mbak kadang kan kalau kata orang biasa itu ngebin ya mbak ya apa ngebin ya pakai apa itu lantai itu mbak oh ala iya apa yang dimau apa yang dimau nah habis itu kan kadang mudah meledak gitu loh mbak meledak maksudnya pecah-pecah gitu iya kadang cepat apa biarpun semuanya banyak kadang cepat apa itu meledak-meledak gitu kalau Holesim gimana mbak dan tahan berapa lama oke boleh boleh terima kasih waalaikumsalam terima kasih banyak buat mbak indah nah di belakangnya mbak indah ada yang mau tanya lagi ini selamat siang halo halo selamat siang iya siang dengan mas koliska ini ya benar mbak oke mohon gue mas kolis mau tanya apa sama teman-teman dari Holesim itu mbak kalau saya beli seman itu biasanya itu cepat peku itu mbak oh iya atau selalu yuk iya halo Holesim gimana oke sip terus harga Holesim jatuh bungkus berapa satu sak satu saknya ya oke itu aja ya cuma itu aja oke terima kasih ya buat mas kolis ditunggu aja apa untuk jawabannya nanti ya di belakangnya mas kolis halo selamat siang halo iya siang dengan siapa ini halo mas kotir ya mas kotir dimana mas gedangan gedangan monggo mas mau tanya apa sama teman-teman ada program dari Holesim untuk bangun rumah biar ada keringanan gitu mbak apa ada program apa kalau bangun rumah oh bedah rumah gitu tak program dari Holesim oh kayak bedah rumah gitu tak iya oke itu aja oke terima kasih lo langsung ngacir mas kotir parang ngetean pulsa ya oke sabar mas kotir mas kolis dan juga mbak indah nanti akan dijawab ya satu lagi saya coba kolek dulu untuk pertanyaannya halo selamat siang halo selamat siang selamat siang dengan siapa ini jeng ibu angel ibu angel ibu oh ibu angel wampun pakai sayap gak ya itu ya sayang bos pakai sayap oke ibu angel selamat siang semuanya dari apa tim Holesim timnya Holesim ya siang mbak angel saya hanya masukkan atau usulan ya yang misalnya bikin pabrik dimanapun tapi yang penting itu bukan kuantitas ya kualitas mohon ini diperhatikan karena nah itu tadi seperti yang tanya-tanya yang terdahulu pakai semen apa itu apa semen geresek apapun ya ada yang pecah-peca dan sebagainya nah gimana kalau Holesim sendiri mohon dengan adanya yang seperti itu tadi pertanyaan-pertanyaan mohon Holesim ini juga menanggapi lah tentang kualitas kualitas semennya ya oke terima kasih ibu angel oke tadi sudah ada beberapa menelepon yang masuk ya kita coba jawab satu-satu dulu ya tadi ada mbak inda yang ada di balung mojo tanya kalau ngebin bahasa mojo kata ngebin atau bikin lantai ya dari semen itu ini biasanya kalau pakai semen yang lain itu cepat meledak atau cepat retak-retak gitu loh ya nah kalau pakai Holesim ini gimana tahan berapa lama kalau misalkan ngebin atau bikin lantai dari semen Holesim silakan oke saya yang coba jawab ya mbak ya oke ini langsung yang jawab engineer-nya gitu ya silakan baratna saya yang jawab ini saya seneng banget nih kayaknya sobat-sobat RFM ini RFM ini bener-bener ini ya kritis sekali ya baru dibuka pertanyaan langsung empat muncul kayaknya podong bangun omak KB mantap ternyata ya pertama tadi pertanyaan dari mbak Indah ya loh mbak Indah nah mbak Indah tadi nanya ngebin ya ngebin atau bikin lantai saya baru denger ngebin ya ngebin itu kan bikin lantai dari semen ya semen nah bikin lantai dari semen itu sebenarnya lantai itu kan ada jenisnya ada jenis yang tadi pakai adukan dan orang sini mbak Ratna agak deket mikrofonnya suara seksinya bener-bener jelas kalau gini kalau gini lebih jelas ya jangan nanti fans saya nambah banyak waduh ada yang tanya ini tadi kalau masih ini single katanya waduh waduh saya udah gak single lagi oh gitu ya oke lanjut mbak oke lanjut nah masalah yang masalah bikin lantai tadi masalah lantai lantai itu memang ada lantai yang dari plesteran dan juga ada lantai dari keramik nah kalau misalnya lantai-lantai plester atau tadi ngebin itu biasanya memang campurannya itu semen dan pasir oke nah semen dan pasir itu yang baik sih memang campurannya satu banding enam yang enamnya satunya itu semen enamnya pasir misalnya bapak atau sobat-sobat RMM mau coba buat satu banding enam itu misalnya satu ember semen berarti enam ember pasir tapi pasirnya dengan kualitas yang baik karena pasir kan macam-macam kan kualitasnya ya makanya takarannya satu banding enam nah kalau misalnya takarannya sudah sesuai kita lanjut dengan campuran air biasanya yang membuat si plesteran atau tadi lantainya itu rapuh itu karena airnya berlebihan oh jadi gampang apa lunak gitu ya jadinya jadi terlalu encer berlebihan karena memang rata-rata kan ahli-ahli bangunan itu senang dengan adukan yang banyak airnya banyak cair gitu ya nah karena itu kami pun dari Holsim memiliki satu produk unggulan yang kalau misalnya disebut itu namanya semen Holsim Serbaguna serbaguna semen Holsim serbaguna bisa digunakan untuk segala kebutuhan bangunan bukan segala kebutuhan yang lain nah kebutuhan bangunan jadi mulai dari plesteran pengacian pasang bata mau di fondasi makanya kita sebut semen serbaguna bisa digunakan untuk segala kebutuhan bangunan supaya ahli bangunan tidak gelung kalau untuk airnya takaran airnya itu seberapa dengan ideal takaran yang semen satu apa tadi pakai takaran apa takaran 1 banding 6 1 banding 6 dengan memakai apa itu takarannya takarannya sebenarnya kalau misalnya biasanya kan ahli-ahli bangunan itu senang mencampurkan air yang berlebih tadi yang banyak itu supaya pengadukannya lebih mudah nah kelebihan Holsim itu penggunaan airnya itu dengan air yang lebih sedikit semen Holsim serbaguna itu bisa membuat pekerjaan itu lebih cepat selesai jadi airnya tidak perlu banyak-banyak atau berlebih tapi adukannya itu sudah pulang sudah enak nah kalau misalnya ditanya kira-kira kalau kok tahan berapa lama ukurannya berapa kalau ukurannya biasanya itu tergantung dari pasirnya basah atau kering jadi kita tidak bisa tentuin sekarang misalnya saya bilang airnya paling 50% dari berat semennya misalnya saya bilang misalnya ahli bangunan pakai semen yang 50 kg berarti pakai airnya sekitar 25 liter atau kalau pakai timba cor yang 5 literan itu misalnya 5 timba tapi kita tidak bisa memberitahu langsung segitu karena kadang ada pasir yang basah pasir kadang ada yang masih baru ngambil mungkin mau dipakai sekarang ngambilnya semalam dari sungai jadi lihat-lihat kondisi yang pasti kalau misalnya hal seperti itu bisa terjadi karena campurannya memang tidak sesuai kalau ditanya Holsim bisa tahan berapa lama kalau misalnya memang takarannya itu sesuai cara aplikasinya baik terus perawatannya juga baik istilahnya semen itu memang di set di atas 10 tahun pun bisa 10 tahun 20 tahun pun bisa sebenarnya asalkan campurannya sesuai dengan takarannya tapi kalau misalnya campurannya tidak sesuai jalankan 5 tahun 10 tahun mungkin berapa bulan saja sudah beledak beledak mungkin bisa jadi disini beledak-beledak itu tadi takarannya tidak sesuai tidak ideal kalau misalnya pertanyaan kedua dengan mas holis mas holis tadi kalau beli semen cepat keras atau beku kalau holsim bagaimana biasanya tadi tanya harga kalau misalnya holsim untuk meringkil kita sebutnya meringkil kalau kecil gede merongkol kalau misalnya meringkil itu sebenarnya itu bukan dari semennya tapi cara penyimpanannya jadi bagaimana sih nyimpan semen yang baik itu itu sekaligus juga ya ngasih tips ya itu penting banget karena memang rata-rata masyarakat wah ini semennya kok meringkil nih semen saya wah ini bahaya ini semennya jelek padahal sebenarnya lebih ke arah penyimpanan kalau penyimpanannya itu baik insya Allah sih semennya itu bisa lebih tahan lama gak cepat meringkil caranya semen itu pastinya jangan langsung nempel ke lantai karena kalau nempel ke lantai dia akan ikut lembab akhirnya semennya itu cepat meringkil tadi karena ada uap airnya terus yang kedua dia kalau misalnya bisa itu ditutup dengan terpal jadi dia kondisinya tetap hangat nah yang ketiga jangan disimpan di tempat yang lembab yang keempat jangan nempel dinding yang kelima kalau misalnya dia ditumpuk saknya itu jangan lebih tinggi dari 12 atau 15 sak itu udah nanti akhirnya dia akan meringkil karena pemadap karena kan ditimbun sama yang atas-atasnya jadi kalau misalnya meringkil atau enggaknya itu sebenarnya kalau saya bilang semen hoksim gak meringkil tenang aja semen hoksim aman tapi kalau penyimpanannya salah kalau penyimpanannya tidak baik nanti hasilnya kita gak bisa jamin juga nah saya jawab yang biar saya lanjut lagi saya langsung jawab Ibu Angel dulu ya oh iya tadi yang satu sak tadi harganya berapa tanya itu tadi juga Mas Kolis itu nanti Mas Kodir Mas Kodir nanti akan dijawab oleh Pak Joni oh Pak Joni oke sekarang ke Bu ke Bu Angel dulu tentang kualitas tadi ya Bu Angel ini tentang kalau bikin pabrik mbak jangan kuantitasnya aja yang dibanyakin kualitas dong ya kalau untuk kualitas jangan takut hoksim ini kita selalu apa di setiap kita produksi pasti selalu kita kontrol kualitasnya kita pun sudah mendapat sertifikasi ISO jadi ISO mulai dari ISO lingkungan ISO kualitas ISO itu merupakan sertifikasi yang diberikan kepada perusahaan yang sudah memiliki sistem manajemen mutu yang baik untuk ISO 9001 misalnya seperti itu jadi untuk kualitas sendiri jangan takut sobat-sobat R sudah terbukti sudah terbukti dengan banyaknya pelanggan-pelanggan setia kami di seluruh Indonesia dan juga yang harus diingatkan bahwa Holsim tidak hanya berpatok pada kuantitas tapi pastinya juga kualitas itu penting banget bagi kami untuk harga-mengharga itu mas Joni ada aklinya sendiri waduh monggo mas Joni kayaknya ada hubungannya dengan duit ya kalau mas Joni dari mukanya sudah kelihatan kayaknya kayaknya nempel mas Joni aja ini loh gak apa-apa bisa langsung ke saya silahkan mas Joni gimana oke kalau untuk harga kisaran kita untuk area Mojokerto ini per bagnya per bagnya itu Rp 58.000 sampai Rp 58.500 ini harga terbaru ya oh setelah kenaikan BBM ini harganya Rp 58.000 ini betul betul sekali oke 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 sangat terjangkau sekali ya setelahnya kita membayangkan Piro RK Rp 58.000 harga kita benar-benar komponitif kalau dibanding yang lain oke mungkin mas Ryo mau menambahkan kayaknya siap-siap ini mas Ryo oh enggak terus tentang mas Kodir tadi ya apakah ada program bedah rumah dari whole sim mungkin oke kebetulan emang kalau untuk langsung ke masyarakat kita ada banyak sih banyak ke program-program kayak AMB AMB itu aksi membangun bersama jadi kita bikin event yang notabene itu menggerakin teman-teman karena kita tahu semangat gotong royong dari warga sekarang kalau kita lihat ya polanya sudah berubah jadi kita menghidupin lagi semangat gotong royong dengan cara AMB tadi jadi kita benerin fasilitas umum kayak gapura pos gambling kita benerin rame-rame tapi kita lombain dan ada hasilnya dapat duit terus dapat semen juga oh kayak gitu ya ini sudah berjalan apa ya kita jalan tahun kemarin kita di tahun kemarin jalan itu ya betul tahun kemarin kita di Lengkong sama Trawulan dan baru bulan kemarin kita di Mojokarang sama di Trawas gitu ya bulan kemarin oke sip sip ada plan apa lagi kira-kira dalam waktu dekat saya tambahkan ya apa mas Rium ya saya tambahkan dari Pak Joni tadi memang sangat berkomitmen terhadap masyarakat ya tadi salah satunya adalah program AMB aksi membangun bersama jadi untuk bedah rumah yang seperti tadi ditanyakan itu memang secara spesifik programnya mungkin kita sebut mungkin mirip seperti itu namanya AMB karena di AMB sendiri nanti kita ada semacam restorasi lingkungan gitu ya ada satu sesi namanya restorasi lingkungan jadi restorasi itu kita mengadakan semacam perbaikan post-cambling perbaikan fasilitas umum perbaikan apa jadi mencakup di satu satu lingkungan gitu di sebelum masuk ke sesi itu pun kita melakukan sosialisasi pada masyarakat gitu melakukan konsultasi bagaimana bangun rumah yang benar financialnya gimana jadi kita membantu jadi salah satu memang komitmen kita yang tadi kita sebutkan di awal bahwa holsim ini sangat berkomitmen terhadap kehidupan sosial ya ekonomi dan juga terhadap lingkungan gitu ya jadi banyak banyak jadi holsim ini sangat berkomitmen mungkin bu Indri ada yang mau ditambahkan bu oh ya silahkan bu Indri oke saya tambahkan ya jadi selain memang program-program tadi kita juga punya program CSR yang kita tujukan untuk masyarakat terutama di area operasional pabrik kita jadi ada program infrastruktur misalnya untuk membangun dan perbaikan sekolah kemudian fasilitas umum yang lain seperti balai desa seperti masjid dan lain sebagainya gitu ya jadi memang yang diperuntukkan untuk masyarakat langsung fasilitas umum lah disini ya oke sip terus ada lagi yang gabung saya coba angkat dulu ya halo selamat siang halo oh suaranya gak muncul mungkin bisa coba pakai pesawat yang lain ya kalau itu tadi pakai pesawat terbang kayaknya gak bisa kalau pesawat terbang harus pesawat telpon ya halo selamat siang siang mbak Hana nah gini ini pakai pesawat telpon lah ini ya halo mbak Dia silahkan mbak Dia mau tanya apa ini saya mau tanya dari keseluruhan pertanyaan tadi pak visi dan misi hal sim ke depannya terus apa kelebihan hal sim dibanding brand yang lainnya oh gitu ya ya yang paling lebih unggul kan semua produk kan pasti mengakui lebih unggul gitu oh itu aja mbak Dia oke sama-sama mbak Dia ya terima kasih waduh pertanyaannya mbak Dia roto apotek ya visi misi ya ditanyakan ya halo selamat siang selamat siang iya siang dengan siapa dimana ini mas apa mas kolis mas erik ngelong oh mas erik lho musik singkratuk santeng aku lho kaget ya oke silahkan mas mau tanya apa untuk program Dia mau juga tersendiri untuk beda rumah ada lagi mbak dari pihak lgim sendiri oke terus itu aja mbak ya itu aja oke terima kasih ya yee sama-sama terima kasih banyak mas erik yang ada di mengeloh ini sebelum ke mbak Dia dan juga mas erik ada yang tanya lewat BBM ini ada mas irawan ya mau tanya kalau buat ngecor bisa tahan berapa lama oh itu tadi oh kalau tadi ngebin ya ini ngecor ya beda lagi oke terus kalau buat ngepoh ngepoh itu apa ya oh ngelepoh ngelepoh oh iya ngelepoh bisa tahan berapa lama ini nulisnya kurang elah aku bengong hatinya ya jadi yang ditanyakan adalah kalau buat ngecor bisa tahan berapa lama whole sim terus kalau buat ngelepoh juga bagaimana untuk ketahanannya silakan ini mbak retna lagi nih kayaknya iya nih saya lagi oh iya pokoknya masalah mbak retna abis ya iya langsung dijawab aja mbak oke untuk visi misi itu nanti mungkin akan dijelaskan lebih detailnya dengan mbak Indri ya mbak Indri terus kalau misalnya untuk masalah keunggulan saya bingung nih kalau misalnya suruh jawab keunggulannya whole sim oh bingung ya karena banyak ya banget ya mbak ya gimana dong mbak ini tanya ini aja jawab yang ini dulu aja tapi gak apa-apa tapi gak apa-apa saya jawab yang kalau misalnya keunggulannya banyak karena banyak tapi saya ada ada kita ini dari whole sim punya tagline untuk keunggulan kami kita dari kami dari whole sim itu menyebutkan kalau misalnya tanya mbak kenapa saya mesti beli semen serbaguna ya mbak ya apa ini semen whole sim serbaguna memiliki keunggulan kita pakai tagline-nya dengan sedikit air kerjanya lebih cepat hasilnya lebih tahan lama jadi maksudnya apa ya kok sedikit air mbak airnya disini gratis loh mbak gak usah bayar jadi sebenarnya kita maksudkan dengan sedikit air adalah kita penggunaannya tadi seperti yang sudah saya sebutkan penggunaan airnya itu cukup sedikit tapi semen serbaguna ini dia bisa ibaratnya membuat pekerjaan lebih cepat hemat biayanya juga hasilnya juga lebih kuat karena apa karena air itu menjadi salah satu faktor utama juga dalam pembuatan adukan entah itu untuk untuk ngecor karena kalau airnya berlebihan biasanya karena bukan biasanya sih air berlebihan itu kekuatan akan turun makanya berangkat dari situ kami whole sim membuat semen yang penggunaan airnya tidak usah berlebih tapi sudah pulen tapi sudah pulen sudah enak dan bisa menghasilkan kualitas bangunan yang lebih tahan lama oke jadi kalau misalnya ditanya kelebihannya whole sim apa dengan sedikit air kerjanya bisa lebih cepat karena gak usah nambah air terus-menus untuk hasil yang lebih tahan lama oke kita lanjut lagi tadi dari Mbak Ratna sudah ya kelebihan dari whole sim tadi ya Mbak ya dengan sedikit air dengan sedikit air kerja lebih cepat kerja lebih cepat untuk hasil yang tahan lama untuk hasil yang tahan lama dengan sedikit air kerja lebih cepat dengan hasil yang lebih tahan lama jadi sesuai banget tadi dengan pertanyaannya yang terakhir dari Mas siapa Mbak yang tadi ngecor tahan lama itu hmm sopoy ya Mbak mas Irawan yang tanya tadi ya sekaligus juga penjawab dari Mas Irawan tadi ya kecor itu berapa tahan lama terus juga ngelepoh itu ya sama ya itu semuanya kembali ke ini tadi lagi ya lagi-lagi ke olahannya ukurannya takarannya ya ya mungkin oke oke mungkin sedikit menambahkan oh mau ditambahkan Mas Cepi apa mau menambah-menambah ini tadi ada yang tanya Pak siapa tadi yang berapa lama iya berapa lama Pak Cepi katanya berapa lama oke jadi itu mungkin tergantung materialnya juga kita gak bisa menyebut 50 tahun 100 tahun atau sampai berapa gitu kan biasanya kalau ada terjadi kesalahan pada bangunan yang disalahkan biasanya semenya seperti itu ya yang jadi kambing hitam biasanya iya betul boleh kambing tingga ya boleh boleh jadi pertama-tama diperhatikan kualitas material yang lain selain semen iya pasir pun juga berpengaruh ya pastinya seperti itu apalagi untuk plasteran itu kan yang paling berpengaruh sebenarnya selain semen apa pasir pasir oke dan tadi seperti Mbak Erna sampaikan tadi keunggulan nol sim dengan sedikit air iya dengan sedikit air akhirnya ketika diaplikasikan semen kita di bangunan otomatis akan kuat kan kalau kuat berarti tahan lama iya seperti itu oke ya sip ini menambahkan lagi Mas Irawan kalau bangun rumah yang tanahnya gerak biasanya retak terus pakai semen hal sim bisa retak enggak oke langsung jawab lagi nanti yang berat yang visi-visi nanti terakhir berat-berat itu mesti ini dulu harus bertapan dulu berapa lama ini 5 tahun itu jadi tadi mungkin menjawab yang pertama dari Mas Irawan tentang apa berapa lama sih tahannya pertanian kita harus melihat dulu sebenarnya yang namanya pengecoran atau tadi yang pertama ngelepoh atau klesteran atau kita sebut atau untuk digunakan untuk pasangan fondasi batuk ali itu kita lihat dari awal sampai akhir mulai dari material penyusunnya mulai dari semen pasir air dan batu atau kerikil atau split mungkin dikenalnya kans lah nah dari kalau misalnya material kualitasnya sudah baik kita lanjut ke cara pengadukan nah komposisinya mohon maaf kalau komposisinya sudah sesuai kita lanjutkan lagi bagaimana sih cara pengadukannya apakah diaduknya langsung di atas tanah ataukah dia itu menggunakan apa adakah tempat lebih baik digunakan alas dulu setelah itu baru berlanjut ke teknik pengadukannya pengadukannya itu merata atau enggak sih setelah pengadukan langsung dilanjutkan lagi dengan proses pengecorannya misalnya nah kalau misalnya pengecorannya itu dilakukan misalnya dia dengan ketinggian jatuh lebih dari satu setengah meter akhirnya dia akan terpisah tuh dari si material misalnya pasir dan batu-batunya nah itu akan mengurangi juga tuh akhirnya akan terjadi bolong-bolong misalnya terus setelah pengecoran nanti ada perawatan ini paling penting juga nih mbak salah satunya setelah dicor jangan ditinggalkan gitu saja tapi sebaiknya itu dilakukan perawatan dengan melakukan penyiraman dengan air itu fungsinya untuk supaya si semen itu si adukan beton itu gak cepat kering karena kalau misalnya cepat kering biasanya terjadi retak makanya setelah dicor itu sebaiknya dikasih air atau ditutup karung goni atau karung basah atau ditutup plastik supaya dia tetap terjaga kelembabannya nah ini mungkin yang jarang sekali diperhatikan ya jadi kalau misalnya ditanya berapa sih kuatnya berapa sih tahan lamanya kita lihat dulu runtut ke belakang kalau misalnya jadi banyak sekali disitu ya bapak pengen tahan 5 tahun 10 tahun 20 tahun itu sebenarnya bisa saja asalkan tadi perlakuan sebelum-sebelumnya itu sesuai jangan sampai wah ini holsim gak bisa tahan lama nih orang saya belum 1 tahun sudah apa namanya sudah retak-retak nah sebaiknya nanti tapi jangan takut kami dari holsim pun kalau misalnya bapak atau ibu membutuhkan bantuan kami dari segi teknikal ataupun ada pertanyaan tentang holsim kita ada hotline namanya tanya holsim di 08001 holsim 0800 1465 246 jadi kalau misalnya mau tanya-tanya tentang holsim bisa ke nomor tersebut 0800 1465 246 aku pakai 6 ya iya karena kalau kita jelasin disini panjang lebar nanti ini bisa 3 tahun baru selesai nanti saya sudah pas sedang mutu nanti ya iya terus yang kedua tadi pertanyaan Pak Irawan itu apa mbak tanah gerak tanah gerak kalau misalnya tanah gerak itu berhubungan dengan nanti akhirnya kan retak retak itu ada yang namanya retak struktur dan retak non struktur oke kalau retak struktur tadi berhubungan dengan tanah gerak akhirnya dia ibaratnya perkuatannya gak bagus akhirnya nah kalau misalnya tanah itu gerak memang harus dikuatkan dari fondasi bawahnya juga sih gitu ya jadi kita gak bisa bilang itu kuat atau enggak ya gimana ya sebaiknya memang dari fondasi bawahnya juga diperkuat dulu oke ya terakhir ini ya sedikit untuk mas Eric tadi juga sempat tanya untuk program di area Mojokerto ada lagi gak ini Pak siapa Pak Rio iya mungkin sekalian sama visi dan misi ya kalau visi dan misi ini Pak oh mbak Indri ya oke nanti langsung ditutup sama visi dan misi ya Pak Rio silahkan Pak IMB kebetulan memang aksi membangun bersama ini adalah aktivitas hampir rutin yang kita lakukan setiap tahun ya cuman memang kadang-kadang lokasinya kita bisa berpindah-pindah jadi tahun depan sih kita harapkan akan ada lagi di Mojokerto atau kemungkinan akan ada di Jombang lagi jadi lokasinya itu bisa tidak tidak apa tidak hanya di satu kota bisa berpindah di tempat kota yang lain gitu gitu ya iya bahkan di Jawa Timur sendiri kita kemarin juga lakukan ada di Tuban ya juga kita lakukan di beberapa kota lain juga bukan hanya di Mojokerto tapi kalau bisa merata di Jawa Timur ya mudah-mudahan untuk tahun depan Mojokerto bisa ada lagi saya juga harapkan seperti itu iya semoga saja terakhir ditutup sama Mbak Indri tentang visi dan misi Halsim visi dan misi yang kayaknya berat banget ya oke saya jelaskan jadi visi Halsim Indonesia adalah membangun solusi yang berkelanjutan bagi masa depan masyarakat artinya kegiatan yang kita lakukan akan ber 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 dasar berpijak pada prinsip pembangunan berkelanjutan jadi yang kita lakukan saat ini tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk masa depan nah dalam melakukan kegiatan kita kita juga memikirkan aspek sosial ekonomi maupun lingkungan kalau untuk aspek sosial antara lain bagaimana kita membangun hubungan dengan stakeholder bagaimana kita juga melakukan berbagai program untuk masyarakat kemudian untuk aspek lingkungan bagaimana kita menekan serendah mungkin dampak lingkungan dampak perusahaan terhadap lingkungan dan untuk yang aspek ekonomi bagaimana kita juga membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat oke jadi Halsim ingin melakukan yang terbaik bagi Indonesia maupun masyarakat dan dengan menciptakan produk serta layanan bagi pemenuhan kebutuhan pelanggan seperti itu oke ini yang terakhir kalau Sobat RFM mau nyari Halsim nih Mbak Retna ini nyarinya kayak gimana ini kalau ini nanti harus di lihat diraba di terawang produknya iya biar gak salah nih yang pasti saya mau memberitahukan dulu tadi mungkin kalau misalnya nyari semen Halsim itu namanya semen apa tadi semen Halsim Serbaguna nah jangan sampai salah kalau misalnya ada di mana aja kalau misalnya semen Halsim Serbaguna ada di mana aja jadi kita ini kami dari Halsim itu punya memiliki distributor untuk area Mojokerto dan Jombang itu di Prawira Dayasakti nah alamat lengkapnya ini Bapak Joni sebagai penghuni tetap di sana silahkan Pak Joni langsung disambung oke betul betul saya penghuni tetap kalau bisa bisa langsung ke saya juga bisa terus ke lewat distributor juga bisa kalau ke saya bisa ke kontek ke 0812 1 8 8 7 6 9 1 2 0 8 1 2 1 8 1 8 8 7 6 8 7 6 9 1 2 9 1 2 dan bisa langsung ke distributor 0 3 21 4 3 3 0 9 1 1 9 16 9 ya alamatnya di jalan raya terowlan km 18 desa jati pasal nomer berapa tadi nomer 100-18 KM-KM-18 Oh, KM-18 Oke Oke, di terawulan ya ini ya Oke, terima kasih banyak ya Buat Mbak Indri Mbak Retna, terus Mbak Clara Mbak Clara gak ada suaranya ya pagi ini tadi ya Terus Mas Joni Mas Cepi, Mas Rio juga Untuk kehadirannya Ini sebenarnya pengen ngobrol lebih lama Tapi karena waktunya udah Udah banyak Semoga lain kali ada kesempatan Nanti disambung lagi ya Ngobrolnya ya, pengen ngobrol lebih banyak lagi sebetulnya Terima kasih juga untuk sobat-sobat RMM Oke, oh iya Ini beruntung mendapatkan merchandise Dari Holesim Tadi penelpon ya, ada Mbak Indah, Mas Kolis, Mas Kodir, Ibu Angel Mbak Dia, Mas Erik Dan lewat BBM ada Mas Irawan ya Oke, bisa diambil di studio Oke, thank you ya Sampai jumpa di lain kesempatan Sukses buat Holesim Serbaguna Ya, terima kasih Jangan lupa like, share ya Terima kasih.